Halo semua, jumpa lagi di channel youtube saya, Nopi Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya akan membuat kue pukis yang rasanya enak, empuk, dan manis gurih santannya pas, cocok untuk jualan Yang mau tau cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya Untuk bahan-bahan yang harus dipersiapkan 2 butir telur 150 gram gula pasir 300 gram tepung terigu protein sedang 1.4 sendok teh garam 1.5 sendok teh vanili bubuk 1.5 sendok teh ragi instan 100 gram margarin dicairkan 450 ml santan Dan 2 saset susu kental manis Untuk toppingnya, keju cedar parut secukupnya Dan coklat mesi secukupnya Cara membuatnya Kocok telur, gula pasir, garam, vanili bubuk, sampai kental dan mengembang Setelah adonan kental mengembang, kemudian masukkan susu kental manis Tepung terigu dan santan Sedikit demi sedikit bergantian Kemudian dimixer dengan speed rendah sampai tercampur rata Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah adonan tercampur rata, kemudian masukkan ragi instan dan margarin Kocok lagi dengan speed rendah sampai rata Setelah itu, istirahatkan adonan kurang lebih 1 jam sampai mengembang Setelah 1 jam, aduk-aduk adonan dan adonan siap dicetak Panaskan cetakan kue pukis sampai benar-benar panas Jangan lupa dialasi dengan seng supaya kue nanti tidak cepat gosong Kemudian setelah cetakan panas, oles dengan margarin Kemudian tuang adonan setinggi 3 per 4 cetakan Dan masak hingga matang Setelah kue matang Kemudian taburi dengan keju parut atau mesis Atau sesuai dengan selera Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!